Saudara, jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan militer Israel di jalur Gaza telah meningkat menjadi 25.000 orang. Sebanyak lebih dari 62.000 lainnya terluka sejak konflik Israel Hamas pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, 15 serangan militer Israel dalam 24 jam terakhir telah menewaskan 178 warga Palestina dan melukai 293 lainnya. Pasukan pertahanan Israel menyatakan mereka menggerbek sebuah gedung yang dikuasai Hamas. Dalam pendrokan itu, Israel menyita senjata yang disimpan di gedung itu dan 15 anggota Hamas bersenjata tewas. Sejak konflik antara Israel dan Hamas dimulai, sejumlah pelayanan publik di Gaza berhenti total. Salah satunya adalah pengangkutan sampah yang hingga saat ini terhenti mengakibatkan Gaza dipenuhi sampah. Tumpukan sampah ini terlihat hampir di seluruh jalanan dan wilayah di Gaza. Sampah Gaza ini menumpuk di pinggir jalan dan sebagian besar wilayah Gaza akibat pengangkutan sampah sudah terhenti sejak Perang Israel dan Hamas terjadi. Salah satu wilayah yang terdampak penumpukan sampah adalah Diyar Albalah yang dipenuhi oleh ribuan pengungsi. Warga khawatir akan dampak bau busuk dan polusi yang disebabkan oleh sampah terhadap kesehatan. Pemerintah kota Diyar Albalah mengatakan pihaknya belum bisa mengangkut dan membuang sampah tersebut karena tempat pembuangan sampah berada di wilayah yang berbahaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.